Intro Halo teman-teman, senang dapat kembali menjumpai teman-teman dalam acara Youth for Christ dan renungan kita pada hari ini berjudul Pengakuan Berujung Pengampunan yang didasarkan pada kitab Daniel 9 ayat 15 sampai 19 namun sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita satu dalam doa Ya Allah Bapak Sorgawi, sungguh kami bersyukur atas setiap kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini Terima kasih untuk setiap hari kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan firmanmu mampukanlah kami agar kami dapat memahaminya dengan baik sehingga kami dapat melakukan firmanmu di sepanjang kehidupan kami kami serahkan perlindungan kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi yang menjadi pusat dari refleksi kita adalah Daniel 9 ayat 15 yang mengatakan demikian Seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa kami telah berlaku fasi Saya Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari GKI Vila Melatimas Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi setiap orang pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan Sayangnya semua orang cenderung luput mengakui kesalahan itu Hal ini seringkali terjadi karena tidak seorang pun mampu memprediksi respon dan konsekuensi yang akan diterimanya Akibatnya mengakui kesalahan menjadi hal yang sering dihindari untuk dilakukan Padahal mengakui kesalahan adalah pintu masuk untuk memperbaiki relasi dan memperbarui diri menjadi lebih baik Teks Alkitab pada saat ini berbicara tentang permohonan Daniel bagi pemulihan Yerusalem Fakta bahwa nenek moyang Israel melakukan kesalahan dan berdampak pada penghukuman bagi Yerusalem membuat Daniel menghubungkan dirinya dengan umat untuk menghadap Allah dan mengakui dosa-dosa mereka Hal ini Daniel lakukan bukan karena jasa-jasa umat Melainkan karena kepercayaan Daniel kepada Allah Allah yang Daniel sembah dan muliahkan bukanlah sosok yang bengis dan membiarkan umatnya binasa karena dosa Dalam relasinya dengan Allah Daniel meyakini bahwa padanya ada kasih sayang dan pengampunan Itu sebabnya Daniel menaikkan doa permohonan kepada Allah Agar Yerusalem dan umatnya diampuni Dengan demikian mereka tidak menjadi celah Tetapi mereka menjadi semakin termasyur dan mulia oleh karena kuasa Allah Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi Kalau pada saat ini kita melakukan kesalahan Datanglah menghadap Tuhan dan akuilah Biarlah melalui pengakuan itu Kasih sayang dan pengampunan dari Allah Dianugerahkan sehingga hidup dan relasi kita dengan Allah Bahkan dengan sesama itu dipulihkan Bahkan dibarui oleh kasih Tuhan Tuhan mau agar hidup kita tidak menjadi celah Tetapi selalu memuliakan namanya Dimanapun kita berada Kita berdoa Tuhan terima kasih ketika kami memiliki Allah yang mau mengampuni Allah yang begitu mengasihkan Biarlah kami boleh terus datang kepada Tuhan Dengan segala keberadaan diri kami Dengan segala keberdosaan kami Sehingga dengan pengampunan dari Tuhan Kami boleh terus dimampukan Untuk melakukan hal-hal yang baik Yang Tuhan kehendaki Untuk kami lakukan Sehingga apapun yang kami lakukan Apapun yang kami kerjakan Ini boleh senantiasa Mempermuliakan nama Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan sahabat kami yang setia Kami berdoa Amin Teman-teman Demikian perlindungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Dan share Dan juga like Tuhan Yesus memberkati Amin Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!